di pancar luaskan dari lantai dasar sentral bisnis Jakarta Islamic Center radio JC 107.7 FM suara peradaban Islam Jakarta cerdas menginspirasi Assalamualaikum Wr. Wb Mitra JC dimanapun anda berada semoga sahabat selalu dan tentunya darah doakan semoga aktivitas Mitra JC selalu diberkahi oleh Allah SWT dan tentunya masih di program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati serial WIB waktunya ibu bercerita cuman hari ini karena ada Kak Rizal waktunya ayah bercerita kali ya oke kita sudah melewati hari weekend ya dua hari dan yang bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 tahun dan tentunya di berbagai tempat juga sudah melaksanakan gebir kemerdekaan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka HUD RI ke 74 dan tentunya Mitra JC juga sudah berpartisipasi ya entah itu Mitra JC ataupun anak-anaknya yang diikut sertakan dalam lomba-lomba yang ada yang diadakan di tempat masing-masing ya semoga apa perlombaan itu bukan menang atau tidak bukan hanya bukan itu yang dituntut tapi lebih kepada kemeriahannya dan keikut sertaan kita oke baik dan tentunya Mitra JC seperti biasa di Senin Siang sudah ada Kiki di ruang studio mini dan juga Kak Rizal udah rasa apa dulu ya Assalamualaikum Kiki Kiki Tanya Ki jawab dulu Waalaikumsalam Kak Masih 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 jet lag Kikinya masih jet lag Kak Rizal apa kabar Alhamdulillah luar biasa Allah Allah Mantap gimana hari kemarin kemarin hari kemarin kemerdekaan kemarin seru ya kita kita sama-sama dari Kampung Dongeng ya Kampung Dongeng Jakarta Raya bisa ada disini teman-teman juga Mitra JC sebagian besar juga ada disini kita ikut acara Kampung Dongeng Jakarta Raya di JC kita lomba lombanya keren ya kemarin luar biasa banyak banget merah putih sunganya membangkitkan semangat keren Yaki Alhamdulillah juga pesertanya luar biasa dan yang antusias selain anak-anaknya yang ikut lomba juga ternyata ibu antusias banget untuk mengikut sertakan anak-anaknya bahkan di hari H masih ada yang bisa daftar lagi on the spot on the spot selain di hari Sabtu kan hari kemerdekaan nah itu di rumah ada kegiatan Kak Rizal oh iya kalau saya tinggalnya di Panjuran yang kata Selatan itu hampir setiap apa ya kita RW ya RW juga kita buat upacara upacara bendera kita buat upacara bendera juga terus lanjutin sama ini kak sama lomba-lomba anak dan malamnya itu itu seharian full gak dari pagi siang sampai malam itu ada panggung gembiranya gitu jadi setiap itu kita buat panggung gembiranya seru pokoknya kak ikut lomba apa kak saya saya ikut menggandeng anak lomba saya yang gak ikut kalau Kak Rizal ikut menggandeng anak main apa ikut lomba kalau Kak Dara ikut jadi supporter anak karena kalau gak digandeng seluruh lomba jalan aja diem itu yang luar biasa supaya pengenalan anak kepada lingkungan juga ya kak iya bener oke dan hari ini Kiki mau mau apa kik disini kik kalau aku gak ditanya kak Rizal aja yang tanya aku kan juga merdeka kamu merdeka iyalah iya kakak gak liat nih ada perubahan aku oh masyawa iya kiki makin cantik hari ini kiki makin cantik dengan gaunnya pink iya kak Rizal beliin tau kak kak Rizal yang beliin ya cakep ya kak bagus tambah cantik tambah cantik tau gak kak apa tuh kemarin aku iya apa kemarin ketemu Mollie aku ketemu Mollie langsung temen-temen juga ketemu iya iya ketemu Mollie langsung katanya kak beliin aku baju dong kan hari set minggu mau ketemu sama Mollie katanya iya kan sambis sih enggak itu bandara juga baru kak oh itu baru oh iya kemarin warna ungu ya warna ungu iya ini kan spesial spesial ya pakai telur gak enggak lah nanti bahu kiki tapi cantik ya kiki iya soalnya sebelum tampil juga aku udah ngaca berapa kali kacanya hancur gak kamu mau ngeca dulu enggak sih tadi kan aku jalan dulu pagi-pagi sama kak Rijal jalan kemana kik itu kebayoran iya apa kemana katanya ke kebayoran 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 lama ngapain jalannya jauh banget kesitu iya ketemu sama temen-temen dari paut kenanga dan insya Allah katanya mau kesini juga lain kesempatan mau kesini kak oh boleh mau ketemu sama kadara katanya oh gitu tapi kiki ini lucu banget sih kuresnya iya kak Kedara aja ya jangan dong jangan pegang kayak gitu ngasokan ini baru kak oh baru nanti insya Allah setiap minggunya aku ganti baju oh harus lah itu iya nanti bandana juga iya banyak dong iya hari ini putih besok warna hijau besok gak pake kan udah habis itu doang warnanya iya sih aku cuma beli tiga kemarin kakak sih belit banget eh beli tujuh dong sesuai dengan hari kak Rizal langsung makanya langsung bingung tujuh tiga aja gitu ya iya soalnya kadang-kadang kalau aku diajak dong sama kak Rizal kadang-kadang ada yang minta bandananya untung gak minta bajunya kak untung gak minta kikinya kalau ganteng gak apa-apa gak dong kaki kan sama aku aku kan ganteng iya ganteng kan iya kiki kemarin ikut lomba apa aku iya aku sih gak ikut lomba kak oh gak ikut lomba soalnya gak ada pelombaan buat aku cuma ada kan balap kerupuk kan iya salah makan karung balap karung terus tapi aku mau ikut tapi gak dikasih lomba makan kelereng lomba makan kelereng sih lomba balap kelereng itu kan ada sendoknya terus ada gundunya ada kelerengnya berarti kan harus dimakan digigit aja sendoknya sayang-sayang kak itu mau bajir iya terserah kiki terus juga kemarin juga gak ada lomba yang khusus buat aku emang kiki mau lomba apa aku kan mau lomba model model iyalah emang ada lombanya harusnya mah ada dipersiapin gitu buat aku khusus pasti aku yakin kak ikut panitia gak enggak sih kalau ke panitia bisa ngajuin ke panitia tahun depan ya aku yakin kak pasti gak diadain kenapa kenapa takut aku menang oh gitu kalau udah pasti itu akan juara bertahan kak oh gitu Masya Allah luar biasa ya siapa namanya kiki iya namaku kiki sampai lupa nih namanya lu kan lupa kiki iya kadara melupakannya aku enggak asal gak Molly yang melupakan aku seneng juga ketemu Molly kemarin kak kita ada foto berdua juga ya kiki iya foto berdua foto berempat dong iya berempat sama yang punya sama kakak sama kakayat ya iya eh kamu kan juga di ini nih kemarin kak dibilang sama bunda yayat sama kakayat suruh umumin siapa yang menang kiki iya katanya ada katanya ada gak sih kak yang menang katanya yang kemarin itu di apa dibilang gitu kak atau bener gak tau kak pelan ngomongnya pelan-pelan yang mana yang kemarin itu kan kakayat ngasih pertanyaan apa tuh gitu siapa yang paling cantik gitu kan ya gak ada kan harang kiki yang apa pertanyaannya pertanyaan yang mana yang kakayat itu nanya sama nanti akan dapet bros eh bros sih emang bros jaman dulu nenek aku bilangnya bros apa itu yang tembel-tembel sini oh itu namanya pin sekarang ganti nama dari dulu namanya pin tapi namanya bros dulu kak bros itu yang untuk dijilbab emang itu gak boleh dijilbab itu boleh tapi bentuknya lain bros itu yang bentuknya ada pita-pitanya tapi itu boleh ini jadi ngomongin bros sih kiki iya sih kiki oke kiki kesini mau ngomongin bros apa mau mau jualan bros apa mau dongeng aku mau buka usaha jualan bros hehehe 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 kiki mau dongeng dong kakak yang mau dongeng kakak yang dongeng aku yang jualan bros hehehe oke hehehe boleh 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 gitu hehehe hehehe jadi hari ini kak Rizal mau dongeng apa nih haaah dia itu mau dongeng tentang apakah ya orang kakak yang ditanya kalau gak mau jawab kan kakak yang ditanya kak Rizal yang mana kamu ya kiki aku oke kalau tanyaannya kak Rizal berarti yang jawab siapa aku aku kan humasnya hehehe hehehe ada humas oke jadi hari ini kak Rizal mau dongeng bener kiki aku yang tanyain iya hehehe tau tanya tanya aja sama orangnya hehehe gitu haramu ya kakak mau dongeng tuh dijawab mau dongeng apa tanya orangnya tanya apa kita mau tema apa tanya orangnya tanya orangnya kiki cantik apa kita mau eh apa kan jadi hari ini hari ini hehehe hehehe gak enak gak enak gak enak kan kalau ada ke darah ada perbandingannya oh gitu mana yang cantik mana yang cantik banget oke hehehe 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 kita gak mau kayak gitu iya sebelum kak Rizal mau dongengeng tapi ada sebelumnya ada yang mau dipertunjukkan gak sih ke teman-teman di rumah mau apa itu nyanyi oh mau nyanyi gak usah nyanyi salah mulu sekarang aku udah bisa nyanyi benar iyalah nyanyi apa yang kemarin 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 kan salah oh kemarin salah gak usah nyanyi ya aku mau puisi oh bisa puisi oh bisa puisi apa itu coba dong kakak dengerin ya iya oke ada depan siap puisi karya aku karya aku judulnya apa ke judulnya api api keren ya api menyala terus disiram air padam selesai masya Allah keren ya keren banget kiki ya dong aku aku apa sih yang bisa eh aku apa sih yang gak bisa iya aku apa sih yang bisa yang gak bisa iya aku gak bisa apa-apa kiki itu udah memberi kebahagiaan kiki untuk gak tahu untuk siapa untuk semuanya untuk kadara untuk seluruh mitra jesi di rumah iya bener kak aku jadi terhura terharu kiki cocoknya jadi ini aja deh apa kak stand up comedy aja deh enggak aku mau jadi peragawati emang bisa jadi peragawati bisa lah kan kalau peragawati itu catwalk jalan kucing kan kamu bukan monkeywalk kakak gak ngerti sih susah oke yang ngerti coba gimana kita mau dongeng ya kak hari ini ya kak aku mau dongeng kiki iya aku juga tahu kalau keadaan kesini pasti dongeng dongengnya tentang semua istimewa termasuk kiki iyalah kalau aku istimewa pakai banget pakai banget buktinya aku diberikan baju iya Udah bilang terima kasih belum sama kak Rizal bukan sama kakak dibeliinnya terus sama siapa sama bunda sama bunda tapi kan uangnya dari kak Rizal enggak sih oh bukan dari kiki ya iya aku yang cari bunda yang beliin jadi intinya kiki beli sendiri ya pokoknya aku mah terima kasih terima kasih sama bunda aja bilang sama bunda bunda yang ada di rumah terima kasih terima kasih apa sudah jadi istrinya kakak Rizal kan udah beliin baju gitu iya kan gara-gara jadi istrinya kak Rizal beliin baju buat aku iya sih bener ini pikirnya agak panjang muter jadi sesuatu yang muda dapet sulit biar lebih lama lifenya iya lebih lama live kik kakak bawa ituan kik bawa-bawa balon iya balon apa itu yang panjang bawa balon panjang kak kak bawa balon panjang kak ada warna apa aja kik warnanya apa aja kik coba kik itu ada warna merah oke ada warna apa lagi hijau hijau terus kuning eh maaf kakak darah gitu banget sih sama aku kakak darah mau melupakan aku eh melupakan gimana mau melukai aku biar wajah aku kenapa-napa terus aku dioperasi gitu biar aku gak cantik gak usah dioperasi pasti sengaja pakai skin care dong berinya sama kadar wih ikan lagi nih ini warna apa kik itu kuning tapi masih kecil kuning muda kuning muda ini warna apa kik ungu ungu iya ungu ungu terserah kik ini coba kaya tanya itu ungu ungu kak coba liat ini 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 warnanya apa merah m e r a h merah terus ini ungu kok ungu u n gu ungu 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 dibacanya kiki ungu kakak iya kiki kan gak kelar-kelar ngurusin warnanya ungu tapi mau menggila ungu boleh gak enggak 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 ya yaudah kiki warnanya apa merah jambu bukan warna pink merah jambu emang jambu warnanya merah enggak tahu itu ada apa jambu warnanya hijau loh kik iya disini kiki jambu hijau merah hijau ada warna putih juga loh kik ada warna putih juga bingung kan jadi aku sebenarnya warna apa sih kak aku juga bingung aku mau cari yang warna pink kayak aku jambu gak pernah ketemu warna apa jambu warna pink kayak kamu iya emang ada ya gak ada kan ya kak berarti aku warnanya apa aku risau kak risau besok aku mau ganti warna ganti warna jadi apa kik hijau ini kayak gitu enggak jadi enggak jadi warna apa ungu 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 ini enggak enggak terus jadi warna apa yaudah ini bilangnya pink aja jangan merah jambu pink ya kak ya pink pantai apa pink baby apa lagi itu susah banget pokoknya aku mau kenalnya merah kuning hijau pink oh gitu merah kuning hijau pink sama biru biru 5 doang coklat coklat 6 hitam 7 hmm toska oke ini balonnya mau diapain kik kak mau diapain ini kak dikituin aja kakak mau coba buat balon ki kakak yang buat bukan maksudnya kakak coba merangkai balon emang bunga dirangkai maksudnya kakak kakak mau melipat balon emang baju mau diwi apa ya namanya apa ya kak bahasanya kak ya mau buat kreativitas dari balon maksudnya gimana jadi aku enggak kreatif gitu kak bukan kik gimana kik kayaknya lapar deh ya kiki istirahat dulu kakak mau coba buat ini ya kiki kiki antara ngantuk dan lapar ya kiki tidur dulu sebentar nanti kalau udah siaran selesai kiki bangun siarannya selesai berarti aku hari ini enggak masuk tv percuma tadi aku pakai bedakan oh pakai bedakan iya aku pakai skin care skin care terus aku pakai kos kaki juga oh asya Allah bantuin kak darah jualan ya jangan jauh-jauh ya kiki kalau beli skin care dan juga kos kaki bisa langsung ke kak darah jadi promosi oke ntar kita ngobrol di belakang aja kiki siap oke berapa pusen enggak ntar aja di belakang ngobrol ini biar beli baju baru kan nih ngajarin aku gak baik yaudah kiki silahkan dulu sebentar nanti kakak buat dulu sama kak darah mencoba membuat ini nanti balonnya kiki ya ntar kalau sudah jadi kalau sudah jadi buat kiki oke oke aku dimana disitu duduk samping aku tidur aja deh aku ngantuk boleh kak boleh boleh tapi gak boleh ngilir tapi gak bikin pulau ya iyalah paling ngompol saya ngompol sih kik udah kiki disitu sebentar kakak sama kak darah mau bikin balon sebentar oke oke dada dulu sama temen-temen sama mitra GIC mitra GIC jangan kangen ya aku sebentar doang tidurnya kok oke oke yuk sini op bismillah iya kak Rizal akan membuat kreativitas dari balon entah gak gak tahu nih kak darah juga bingung mau dibikin apa hei semuanya langsung ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mitra GIC kan ini nih kita kadang-kadang iseng ya kak ya ini punya balon gini kalau buat gini aja kan lucu nih ya ini namanya balon sosis atau kita sebutnya balon pentil biasanya kita juga perlu biasanya ini gak bisa tiup secara langsung kak manual luas-luasan ya nafasnya habis ini gak gak nafasnya habis ini gak gak mengembang gitu ya kak ya jadi kita perlu bantuan alat pompa pompa ya pompanya ada nanti nah ini namanya balon pentil kenapa kita gak sampai ujung sini sih kak kalau itu kak kenapa harus ada sisanya ya gitu ya nah ini sisanya ini supaya kita gak cepet pecah jadi nanti kan kita salingkan kita akan lipat-lipat jadikan nanti ini kalau dilipat-lipat gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa insya Allah kalau belum umurnya gak 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 pecah kalau belum umurnya udah deh kalau gak mau pecah gitu oke kita ini kan supaya ini udaranya bisa kesini nanti pergi sedikit 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 gitu kalau kita punya balon kayak gini kita juga bisa buat banyak sih kak kita bisa buat main pedang-pedangan kita bisa bisa buat binatang-binatangan nah jadi kalau temen-temen nih kalau yang gak punya boneka kadang-kadang kan oh pakai apa ya ceritanya nah kita beli bisi balon ini kak kita bisa bikin berbagai macam hewan gitu itu juga membuat kreativitas anak bertambah ya dan pasti bundanya juga bertambah kreativitasnya kita buat apa gitu kalau kakak dulu ini kakak bisa buat apa kak bisa tanggap dari sini kak aku belum tahu dari balon ini bisa loh kak bisa ya aku buat ular udah jadi ular kan gitu ya kak udah jadi kita mulai ya kita mulai ya pertama sih pastikan jangan takut balon dulu karena kan akan bunyi seperti ini nih nah kita akan seling bunyi ini kita lipat yang ini kak kita puter gak pecah kan nanti ya itu rezeki-rezekian ya kak kita puter dua gini nah kan ini kita agak buang buang apanya buang buang angin buang anginnya agak kesana jangan kesini ya buang anginnya kak ya nanti gak enak nah kita gini ini kak nah gitu itu sih bebas sih mau gimana bentuknya ya kak kita sekitar aja kita bikin-bikin gitu ini udah jadi nih kak apa itu bibir kok bibir iya gak apa bibir nanti kita lipat lagi gini temen jangan takut kak semua itu pada asalnya masing-masing nah eh nih temen-temen nih kita lipat gini ya lalu kita puter yakin aja sih semua itu kan dengan keyakinan ini gimana ini setelah begini oke itu ditarik saya buat lagi ini ujung ya kak Rizal udah masih selesai aku belum tapi kan gini nih kak nih kita iniin dulu mesti kita buang-buangan biar lebih lentur nah pertama kita ya minimal satu jempol lah kita buat gini kita tes ini kelihatan gak sih kelihatan doang nah satu lagi samping lagi nih dua begini ya kak jadi dua nah ini kan ada ada bekas ikatannya ya kak kita puter aja ke atas kita buat ikat nah diputar-putar aja biar gak kemana-mana nah jadinya begini nih kak tuh gak mesti sama kan ya gak mesti sama gak mesti sama semua orang itu berbeda iya karena aku gak bawa disamanya sama Karin iya nanti kita pulangnya susah ketuker ya kak nah setelah ini kok udah sampai gini kak belum udah sampai iya sampai gini nih udah ya jadi kayak gini tuh bunda ya bunda mitra jac udah aja seperti ini kelihatan kan kelihatan kan yang warna kreatif yang pernah enggak sudah diputar aja kak nah ini kita kurang lebih ambil seginilah gitu kita jarahkan segini nah terus kita puter gini nih kak putus gak sih enggak kalau waktunya mah udah di di kak eh teguk dulu udah udah lalu ini ujung segini ambil segini kalau lebih segini ya seruas lengkuas katanya kalau masa kan begitu ya seluas gitu seluas nah ini kita puter nih kak satu ini kita tengahnya kita tekan dulu kita puter nah udah satu kali aja atau dua kali boleh buka tuh jadi kelihatan udah kelihatan pala nih kak ya los-losan mitra udah kelihatan jadi pala ya tuh jadi pala palanya gede ini mitra ini bibirnya yang langsung lebih seksi sebenarnya oke terus kita ambillah jarak seginilah kak kembali lagi seperti itu juga nih kita gini nih kak kebalikin kali lipat lagi kayak begini dibagi dua gak usah bagi dua juga lebih lebih lebar oke baliknya ini ini agak lebih segini ya kak sel telapak tangan puter lagi gitu keren ya kalau kayak gini udah habis ya agak agak berinding nih karena itu harusnya kadang-kadang kita lihat dari kita mau buat apa jadi sisa sisa balon itu harus segimana gitu oke nah nah setelah itu lagi nih ya ini kita buat gini lagi nih ujungnya dibagi dua lagi puter lagi nah jadi deh ya bingung nih binatang apa ya kak itu kenapa kita tuh gak jelas kayak gini itu juga membuat imajinasi anak jadi kadang-kadang kalau kita buat gini jerapa ya kak ini kambing ya kak jadi kita buat cita juga jadi gampang jadi silahnya oh iya boleh jadi jerapa kita cita tentang jerapa atau jadi kambing kita cita tentang kambing gitu loh kak ya kan iya gimana kak aku takut kita sambil menunggu ke darah ya tiktok tiktok satu jam kemudian tebalik kayaknya ini gak apa-apa nanti diputar bisa diputar kok gak oh gini oh ini kayak lasernya ini apanya kan binatangnya aku udah aneh kalau ini gak aneh lagi ternyata nah kayak gitu nih jadi kita bisa buat ini nih bisa binatang jadi binatang ya kita jisih ini ngeti ya ini binatang apa ya insya Allah lah ngeti jadi kayak gitu nah kalau yang lebih simpel ada kak ini kita simpen ya binatangnya kak ya oke simpen nanti sini dulu nah ini yang lebih mudah nih kak kalau ini kan misalnya lah kalau anak laki-laki gampang nih kalau punya ginian oke ini kita buat senjata ini kita lipat sini dulu kak begini oke lalu ini kita lipat kasih ujung sedikit ya kak selang lebih satu ruas jempol begini yakin lah kak apa yang ini juga ada pelajaran hidupnya kak ternyata sesuatu yang kita kerjakan kita harus yakinin dulu jadi kalau ragu-ragu hasilnya tidak memuaskan oke sudah sudah terus setelah ini kita ini kan karena ini sudah habis kita gak usah gak butuh apa lebihan ini lagi kak kita anginnya kita transfer anginnya kita transfer ya bukan hanya bukannya uang yang transfer angin kita transfer sudah nah setelah itu ini kita ini kan ada ada lobong ada bolongannya kak ya kita masukin ya gak bisa masuk kecilan ya bisa ini kak bisa bisa kak ini apa jadi apa pedang iya jadi pedang anak-anak suka kalau punya ginian nah gitu dipukulin ke temannya juga gak sakit jadi juga bisa pedang-pedang lebih anteng kok kalau kita punya balon ini jadi kita gak kehabisan ide buat main jadi jadi mainan itu gak harus selalu dibeli ya kak jadi kita juga harus tapi ini beli juga loh kak balonnya beli tapi kan lebih hemat dalon maksudnya selain menumbuhkan kreativitas juga buat dua-duanya kreativitasnya ini ketawa nih Kak Dara gak pakai kreativitas dirumah nih kreativitasnya beda rapi-rapi rumah langsung bersih semuanya kalau Kak Dara ya gitu coba bunyum kak cantik ya dibantu ya teman-teman ya dibantu ya tadi Kak Dara gak dibuang ini nah jadi jadi kita punya dua pedang sama ada pedang-pedangan tung-tung-tung gitu ya kak tutorialnya untuk ini dua aja Nanti bisa Bisa-bisa bikin lagi Minggu ke depannya kak Minggu depan kita bikin Apa kak Tokat prinses Kayak gitu Jadi kadang kita bikin mahkota Dari balon? Topi-topi mahkota Jadi dengan balon Emang Murah-muriah Kita harus beli balon Kita harus beli barang yang ini kak Ini produk gagal Wih, 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 wih Gitu, keren ya Nanti kita kasih kiki Lepasnya udah bangun Nah hari ini Ini kreativitas dari Kak Rizal Bisa dicontoh ya Benda di rumah Cukup Ya ini sih anak-anak juga pasti udah senang Gak dibentuk juga anak-anak udah senang dibeliin balon Karena apalagi kalau dibentuk kayak gini Bisa dibuat mainan Dipukul-pukul Temennya juga gak akan sakit Paling balonnya yang pecah Lebih harus siap mental ya bun Kalau mau buat balon itu Ayam-ayam-ayam Gitu Keren mantap Oke ini ada empat macem ya Yang udah dibuat Ada dua macem Dan empat item Ada pedang dan juga binatang Binatang apa sih nih kak? Ini tergantung dari sudut pandang ya kak Aku juga bingung lagi mikir binatang apa ini Tadi mikirnya itu kirain sepeda Oh ini sepeda Bisa juga dipertiakan jadi sepedanya ini Tergantung permintaan ini Perubahannya kayak gitu Wah luar biasa ya Ternyata Kak Rizal ini selain mendongeng Dia juga punya keahlian untuk bikin kreativitas Ini boleh dijual mungkin ya Dia banget Boleh Jadi gak ini loh gak bisa Peluang bisnis juga nih Jadi kita juga bisa Latihan mendekor Mendekor dengan balon Nanti lain kesempatan ya Kita bisa Buat dekor Dekor luangan dari balon kak Dekor luangan dari balon Jadi kalau ulang tahun Jadi gak usah repot-repot ya kak Gak usah manggil Manggillah harus manggil saya Tutup ya gitu ya kak Gak usah manggil Orang yang buat mendekor Atau nyewa tempat Jadi kita bisa nanti Kita bisa Mendekor sesuai dengan Kita ya Kayaknya kita Dan budgetnya kita pastinya Mungkin kalau sama Kak Rizal Bisa langsung diskon 70% Boleh Tapi saya naikin dulu 150% harganya Tetep ya Bapaknya Kiki Emang kegini Sama peluang pikirnya Kita berdua Oke Sekarang ada lagi Mau ditampilin Ini Sudah Biasa ini kita simpan dulu Hari ini Saya mau mendongeng kak Mau dongeng Tetep ya Kira mau jualan Jualannya nanti Setelah mendongeng Oke Nanti juga boleh Follow-follow IG saya lah kak Sekali-kali Ya teman-teman With Regency ya IG atau Facebooknya Boleh Nanti kalau teman Mau Apa Berbincang gitu ya kak ya Mau berbincang Atau Mau nanya-nanya Atau mau apapun gitu Boleh di IG saya Isatul Rahmi Kak Rizal Apa kak IG saya Kak Rizal Kiki Kak Rizal Kiki Lanjut aja Semuanya Semuanya gabung Kak Rizal R-I-K-A-K K-A-K R-I-Z-A-L R-I-Z-A-L Kiki K-I-K-Y Oh K-I-K-Y Nah kalau di Facebooknya juga ada di Arizal Hambali Arizal Hambali di Facebooknya ya Nanti kita bisa mengobrol bareng ya Buat mitra Jassy bisa langsung chat aja Silaturahmi dengan Kak Rizal Di Facebook ataupun di akun Instagram ya Di Adkarizal Kiki Atau di Facebook Rizal Hambali Betul Oke Atau melalui di Radio Jassy Nanti kita juga bisa Bincang-bincang ya Di Facebook Radio Jassy Ataupun di akun Instagram Radio Jassy Nah buat mitra Jassy Sudah temenan nih di Facebook Radio Jassy bisa Kasih jempol ya Atau Komentar Di kolom komentar Iya bener Komen-komen Sapa-sapa yang lain juga boleh Mau sapa Kiki silahkan Atau mau tanya-tanya Tentang tema kita hari ini juga boleh Boleh Oke Kita harus di apa ya Di infokan Kira-kira apa ya Harus yang di funwaiki Nanti ya kak ya Gitu ya kak ya Oh boleh Jadi Karijal harusnya Begini gitu ya Atau gimana ya kak Tentang Siaran kita hari ini Nanti kan juga Kita juga akan dapat hadiah Kayak Kok gak mau kalah dong sama kak Yayat Kok kita yang dapat hadiah kan Kita dapat hadiah dari mitra ya Pak ini seperti itu saya emang suka menerima tidak suka memberi Oke Karijal gak mau kalah sama kak Yayat Kalau kak Yayat kemarin sudah memberikan pertanyaan Dan Akan Diberikan hadiah Betul Bagi yang sudah menjawab Dan juga Kak Rizal juga mau Gak mau kalah juga nih Gak mau kalah Kira-kira Mau disampaikan pertanyaannya hari ini Eh sekarang atau nanti Nanti setelah Saya mendongeng Itu ada satu kata Jadi harus dengarkan baik-baik Jadi Jangan pindahkan channelnya Atau jangan di scroll ke atas nih Iya Stop disini dulu Stop disini Kantengin aja Nanti akan ada pertanyaan Dan itu Kalau misalnya Bisa menjawab dengan Benat Akan ada hadiah Apa hadiah aja kak? Hadiahnya Pergi umroh aja Jika mampu Enggak nanti kita juga akan hadiah kecil sih Enggak bisa-besar Saya juga akan memberikan Sama Memberikan Bros Ya Bros ya Memberikan Fin 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 Kadojaya Fin Fin Kadojaya Topin saya pribadi Ada juga Ada fin pribadi juga Wah keting Rumunya keluar Terus juga nanti akan memberikan Satu buah boneka Boneka kecil Sebenarnya ya Akhiran mau kasih kiki Jangan lagi kini kalau dia ilang aku yang sedih gitu nanti kalian memberikan hadiah itu ada lagi nanti nanti mudah-mudahan selanjutnya ya kak ya berarti next time akan yang beruntung akan dapatkan hadiah berupa pin dan juga boneka kecil-kecil dekat tangan untuk melatih bunda-bunda meter GAC bercerita di depan siapapun menumbuhkan rasa cinta kepada bercerita ya kan seru ya seru banget itu pemaksaan supaya bunda dan meter GAC bercerita kepada anaknya ya gitu ya bunda ya ya kan gitu oke mau lanjut sekarang atau nunggu nanti dulu eh gimana ya nunggu sampai jam 3 enggak gitu ya jadi tadi kita nunggu kita tetap pandang-pandangan aja begini ya Oke hari ini omitradisi jangan lupa jangan pindahkan channel Mitra tetep di V107.7 FM atau yang saat ini sedang online jangan di scroll ke atas tetep di Facebook Radia JC ya ikutin acaranya dan juga ik simak cerita dari Kak Rizal karena disitu nanti akan ada pertanyaan dari pertanyaan itu kalau Mitra Jasi bisa menjawab kita bisa mendapatkan hadiah berupa pin dari Kak Rizal dan juga boneka kecil temanya tentang semua istimewa baik silahkan Kak Rizal boleh langsung biar Kiki tidur kita lanjut cerita ya sekarang Kakak mau solo ceritanya ya kadang-kadang Kiki tuh suka apa ya suka iseng ya jadi Kakak kadang-kadang ceritanya sekarang hari ini Kak mulai cerita boleh langsung ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mitra Jasi dimanapun berada senang ya bisa berjumpa lagi dengan saya Kak Rizal dan Kiki yang sedang terlalap dalam tidurnya ya jangan lupa ya like komen ya di sini juga untuk perkembangan saya kami untuk acara ini biar lebih terus kira-kira ada yang kurang atau lebihnya gitu mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya hari ini hari ini nih kalau ada hari ini gitu enggak tapi biasa aja nih hari ini saya akan bercerita siapa mau dengar cerita semuanya langsung acungkan tangan yang di kantor boleh lah saya pakai headset ya nggak headset itu langsung saya lakukan lagi di kantor saya pakai headset menengarkan siaran langsung dari JC hari ini kita bercerita tentang semuanya istimewa keren ya emang semua yang ciptakan Allah itu semuanya istimewa masing-masing punya porsinya masing-masing jadi tidak ada yang apa ya sia-sia ciptakan Allah subhanahuwata'ala buat kita kita mulai ceritanya hitungan ke seratus cerita akan dimulai 1 2 3 masih 3 4 5 6 7 masih lama ya seratus ya diganti hitungan ke seribu cerita akan dimulai eh itu mau tambah jauh ya udah kita mulai hitungan ke tiga cerita akan dimulai 1 2 3 bismillahirrohmanirrohim di suatu hutan hiduplah seekor anak kodok kodok warnanya apa ya warnanya hijau hari itu kodoknya namanya si keti ya namanya kodok si keti lucu ya si keti bangun dari tidurnya seperti biasa ketika matahari sudah tinggi mataharnya sudah tinggi si keti bangun dari tidurnya hmm indah sekali hmm adem suasananya masih sejuk pokoknya kalau bangun pagi-pagi itu asyik sekali oh keti senang sekali ketika bangun pagi si keti yang senang melompat-lompat karena dia sekor kodok dia melompat-lompat kesana kemari hmm si keti keti langsung pergi keluar keluar dari sarangnya si keti keluar sambil melompat-lompat oh indah sekali hari ini aku bisa melompat-lompat di tengah hutan yang indah sekali namun ketika tiba-tiba si keti menjadi sedih nah kenapa si keti bersedia ternyata si keti sedang melihat ada seekor burung yang terbang lalu kenapa sih keti jadi sedih ketika melihat burung yang terbang si keti sedih hmm seandainya aku bisa terbang aku pasti bisa terbang kesana kesini melihat dari ketinggian pasti asyik keti burung kenapa sih ya Allah mencintakan aku dari seekor kodok kodok itu kan cuma lompat-lompat aja gimana hmm aku sedih keti sedih lalu dia bilang gini loh itu masa awal itu nggak adil sama aku masa aku tidak bisa terbang sedangkan burung bisa terbang aku cuma bisa melompat 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 aja hmm aku sedih tau ketika sedang sedih si burung mau hampiri si keti ssssss hei keti kenapa kamu bersedih hmm aku marah sama kamu burung kenapa aku nggak suka sama kamu kenapa kamu tidak suka sama aku keti kamu enak kamu diberikan Allah hmm bisa terbang punya saya bisa terbang sedangkan aku hmm nggak bisa terbang aku cuma lompat-lompat keti setiap yang diciptakan Allah itu istimewa punya kelebihan masing-masing apa kelebihannya aku padan aku kecil aku nggak bisa terbang aku cuma bisa lompat-lompat palingan aku bisa berenang aja berenang gitu pokoknya aku hmm pengennya jadi burung tidak boleh begitu keti nggak pokoknya aku jadi burung si keti akhirnya pulang ke rumah menemui ayahnya ayah ayah hmm aku nggak suka jadi kodok ayah aku maunya jadi burung kenapa sih Allah ngasih aku jadi kodok kan aku pengennya jadi burung ya aku bisa terbang kesana kesini aku bisa bebas terbang melihat matahari melihat gunung lari atas kejauhan sedangkan aku disini cuma bisa jadi hmm kodok yang lompat-lompat aku nggak mau ya akhirnya oh kerbaunya itu mati karena diterkam oleh harimau dagingnya dicabik-cabik oh si keti yang mengeri itu mendengarkan itu bertanya-tanya hah kerbau yang badannya besar dimakan harimau hmm kalau gitu ngeri juga ya jadi kerbau ya nggak bisa bebas kemana-mana hmm kalau badannya besar dimakan harimau aku aku nggak mau deh jadi kerbau takut dimakan harimau hmm pokoknya aku pengen jadi hah balik lagi deh aku pengen menjadi burung yang bisa terbang kesana kesini wah asik asik aku bisa terbang kesana kesini hmm terus ketika sampai disitu ketika hari itu tuh harinya ketika pagi-pagi menjelang siang si keti sedang asik berenang huh si keti kan bisa berenang ya kodok itu kan bisa berenang ya sambil berenang-erenang si keti enak banget ya jadi burung bisa terbang-terbang huh ketika itu tiba-tiba keti mendengar suara ada burung yang minta tolong ternyata burungnya itu jatoh dari sangkarnya oh tolong tolong burungnya itu jatoh di sungai yang ada keti sedang berenang tolong huh burung itu tetet tetetnya burung huh burungnya ke bawah nah si keti dengan cepat berenang huh dan menggapai si burung huh nah ketika sudah digapai burungnya si keti menaikkan itu ke punggungnya ayo 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 kamu naik ke punggungnya aku biar aku tolong kamu sambil berenang dengan cepat si keti terus berenang ke pinggiran dan membawa burung ke tempat yang aman oh nah sekarang kamu sudah aman huh terima kasih keti iya makanya lain kali hati-hati iya keti terima kasih untung ada kamu untuk ada perenang ulung seperti kamu sehingga aku bisa selamat huh aku perenang ulung iya keti kamu beruntung kamu bisa berenang sedangkan aku burung tidak bisa berenang keti apa berarti aku ada keistimewaannya sendiri iya keti kamu punya keistimewaan sendiri kamu bisa melompat-lompat kamu bisa berenang kamu bisa hidup di air di pisang dan juga di darat iya ya gitu ya hmm kalau gitu aku mau pulang dulu aku mau bilang sama ayah kamu hati-hati ya kalau naik kalau naik ke sarang hati-hati jatuh lagi iya keti terima kasih keti nah terus hari itu akhirnya keti pulang wawah sini terbuka karena ternyata dia juga istimewa loh dia bukan cuma bisa lompat-lompat tapi dia juga bisa berenang sedangkan burung yang bisa terbang belum tentu bisa berenang ya kan nah ketika pulang ke rumah pulang ke rumah tuh nah ketemu deh sama ayahnya ayah ayah hmm tau gak tau apa keti hmm ternyata ternyata nih ya iya ternyata apa ternyata aku itu hebat ya hebat iyalah anak ayah ayah tanya dong aku hebatnya kenapa hebat kenapa hebat kenapa keti tadi tadi aku bisa menolong burung padahal aku tidak bisa terbang tapi aku bisa menolong burung ayah huh memang burungnya kenapa keti burungnya itu tadi jatoh burungnya jatoh ke bawah sungai aku menolongnya aku menariknya ya kan aku katanya burung adalah perenang yang ulung ha iya betul keti kamu adalah perenang yang ulung nah ya kan dengan kebisaan kamu berenang dengan cepat kamu bisa menolong hewan lain yang tidak bisa berenang iya ya sekarang aku sadar ternyata kalau itu menciptakan kita hmm banyak fungsinya ya fungsinya masing-masing semua yang Allah ciptakan itu istimewa ya iya Allah menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing supaya kita selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ya ya kalau gitu aku menyesal ya selama ini aku selalu selalu menyalahkan Allah aku gimana ya aku mempertabat pada Allah aku ingin berterima kasih pada Allah telah menciptakan aku seperti ini walaupun aku tidak bisa terbang ya tapi aku bisa berenang ha begitu ya ini pelajaran buat kamu Kathy kita tidak boleh seuzon dulu sama siapapun iya ya pokoknya aku sekarang tahu aku ini istimewa aku ini luar biasa Allah menciptakan kita semuanya dengan kelebihan kita masing-masing jadi 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 jangan minder jangan merasa paling kurang sendiri oh hebat anak ayah luar biasa oh keren ya ceritanya tadi ceritanya tentang si Kathy yang minder karena tidak bisa berenang eh tidak bisa berenang Kathy maunya bisa bisa terbang seperti burung tapi kan Allah telah menciptakan kita macam-macam yang Allah menciptakan kita ada yang pandai berenang ada yang bisa terbang seperti burung seperti ikan yang bisa berenang seperti Kathy tadi yang bisa berenang juga nah begitu juga kita kita manusia Allah menciptakan kita juga dengan kelebihan kita masing-masing ya kan misalnya nih bun misalnya ada anak kita yang hebatnya di olahraga ya kan ada juga anak kita yang hebatnya di bidang pendidikan eksakta ada juga yang di bidang sosialnya jadi semua orang itu semua anak itu yang ciptakan Allah itu istimewa bagaimana kita mengelola anak-anak kita menjadi lebih istimewa lagi kita tidak bisa disamakan tidak bisa tidak bisa dipukur rata oh semua anak harus begini ya gitu semua anak harus begitu ya tapi Allah menciptakan kita dengan kelebihan masing-masing jadi kita gak boleh iri satu sama lain boleh sih iri tapi irinya dalam kebaikan misalnya gini hmm orang itu hebat sekali ya bisa sholat subuh setiap hari di masjid aku mau seperti itu atau uh hebat banget ya orang itu bisa mendermakan hatanya aku juga mau seperti itu boleh juga oh hebat banget ibu guru itu bisa mengajarkan bisa membagikan ilmu kepada orang banyak oh keren ya nah jadi mental gac juga kita punya masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan nah bagaimana cara memaksimalkan kelebihan kita dan minimalisir kekurangan kita kita jangan dikukung oleh kelemahan kita oh misalnya gini nih oh aku ini gak terlalu pintar pintar matematika aku ini bodoh sekali enggak tapi aku yakin deh kakak yakin deh semuanya punya keahlian masing-masing yang pakemnya masing-masing ya kan nah kakak udah ceritanya sekarang aku mau mangguin Kiki dulu ya ya tadi inget ya ceritanya tentang apa nanti 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 Kiki yang ngasih ngasih-ngasih quiznya buat temen-temen ya aku bangun Kiki dulu Kiki 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 hmm Kikinya udah bangun nih kawan Kiki apa udah bangun udah aku tadi gak tidur aku cuma bangun aja karena gak bisa gerak gak ada tangan kakak disini hahaha Kiki tadi denger cerita kakak cerita denger tapi bangunin dong kayak gini gak enak banget ya siap mau bangun iyalah beneran haa yuk sini duduk aja ya nah iya dah gak usah digendong biar bajunya kelihatan cantiknya nah oke tadi kan kakak udah ceritakin iya aku denger aku kira aku mimpi ternyata aku gak tidur jadi gak mimpi oh iya kalau gak tidur gak mimpi kakak cerita tentang apa aku tau apa kakak cerita tentang seekor monyet bukan tadi yang ngomong cerita tentang monyet siapa gak ada tentang monyet tadi kan cerita tentang apa aku cerita tentang kety 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 itu apa kety itu kodok kodok itu apa kodok itu binatang binatang itu apa hewan hewan itu apa nah tadi kakak cerita tentang kety kety itu seorang seekor kodok yang sedih yang sedih kenapa dia sedih kak? karena dia tidak bisa ber tidak bisa terbang ya iyalah kodok masalah kayaknya pelan-pelan kodok itu mana siapa dah nah pelan-pelan cuci muka dulu deh kik orang aku gak tidur oke kodok itu kodok itu mana bisa terbang nah gitu ngomong itu disadi iya tapi keserimpet haa soalnya lidahnya pakai kebaya heheheheh kok lidahnya pakai kebaya kan keserimpet enggak ee kami itu karena bulu-buru takut diambil sama orang iya kan iya aku takut di dului pokoknya aku harus jadi nomor satu oke ee kodok itu sedih kik aku tahu iya kan udah ceritain tadi karena dia gak bisa terbang dia jadi iri sama si burung si burung kik burung kan bisa terbang iya ya dia pengen bisa terbang juga kik tapi dia akhirnya sadar kik sadar kenapa? emang tadi dia pingsan bukan tadi si si katinya itu sadar bahwa Allah menciptakan kita emang beda-beda kik iyalah kayak aku sama kamu berbeda hee kalau aku kan manusia iya kalau kamu boneka heheheheh ya boneka betul tapi aku boneka yang luar biasa kenapa luar biasanya? aku sering keluar aku gak tahu di lemari iya kalau di lemari kamu gak ikut kakak iya makanya aku kan luar biasa iya terus Ki kenapa akhirnya si siapa namanya Ki tadi? Kathy si Kathy itu sadar bahwa Allah menciptakan makhluknya berbeda-beda dan punya keistimewaannya masing-masing hebat ya kakak? bukan yang hebat itu Allah iya maksud aku Allah hebat menciptakan kita banyak dan beda-beda serta punya fungsi masing-masing kalau aku? kakak hebat bisa cerita iya kalau kamu? aku hebat bisa cantik kayak begini iya deh gak apa-apa nah Ki iya sekarang mau ngapain Ki? aku mau nyanyi kak nyanyi lagi? iyalah aku udah latihan latihan dimana? di kamar mati di kamar mandi kan gak boleh nyanyi di kamar mandi kak iya gak boleh sih kamu latihannya dimana? aku latihannya di dalam lemari biar gak kandang-kandang sama bunda? iya kadang-kadang bunda suka marah berisik malam-malam aku nyanyi terus wah makanya kan di dalam ya? iya nyanyi apa Ki? nyanyi yang kemarin apaan? yang itu dua mata saya kan udah ketebak hidungnya pesek enggak sekarang aku mau ganti ganti apa? hidung gak mancung sama gak usah nyanyi deh yaudah aku mau ngapain dong seterah kamu mau ngapain mau nyanyi gak usah terus aku harus ngapain panggil kak Dara aja kenapa harus panggil kak Dara? karena ini acaranya kak Dara kenapa gak jadi acara kita aja kak? nanti kita bilang sama kak Dara oke? mau kamu? mau panggil kak Dara nya dimana kak Dara? aku telepon coba tut 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 gak nyambung kak telepon apa? aku ini pakai apa namanya tuh kak? yang dari hati ke hati apa namanya ya? eeeh simpati eh itu bukan itu Bang Rodak oh iya bukan oh iya eeeh teletabis bukan apaan dong? telepati oke telepati tuh bukan itu eh iya ini telepati deh coba aku pakai telepati dari hati ke hati nih kakak apa kamu? kakak ya kakak udah nyambung sama kak Dara? gak akulah aku yang lebih nyambung sama kak Dara karena sama-sama cewek oke coba siap dimulai konsentrasi hitungan ke berapa Ki? tergantung nih rangkanya aku hitung dulu ya satu dua tiga empat lima tujuh hitungan ke tujuh siap hitungan ke tujuh kak Dara akan tiba disini siap ayo kak Dara ayo kak Dara kak Dara cepetan satu dua tiga 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 cepetan kak Dara ih cepetan nanti aku malu depan teman-teman minta nyiayah sini empat lima enam tujuh eeeee aku hebat insya Allah gimana Ki ceritanya seru? gak tau aku tidur katanya gak tidur kalau kamu makan Dara aku jadi ngantuk yaudah aku gak keluar lagi ya aku mau tidur lagi jadinya seru gak ceritanya Ki? seru lah ceritanya tentang siapa Ki? kakak gak dengerin enggak astaghfirullahaladzim ketika ada orang cerita harus dengerin kak kakak lagi kemana tadi ya? kakak ada di depan tadi kakak dengerin kok kakak ngetes Kiki kakak ngetes Kiki ceritanya apa Ki? kenapa aku dites tes kak? emang aku itu Mike tes tes 1 2 1 2 gitu gak gitu maksudnya Kiki Kiki nyimak gak apa yang kakak bilang pastilah nyimak kalau gitu? enggak pastilah nyimak atau enggak gimana sih Ki? nyimak ya iya kak aku coba kakak tanya pasti aku bisa menjawab oh gitu berapa nomor sepatu kakak? yang kanan apa yang kiri? itu kode loh metal GSC sebenarnya oke tadi kak Rizal sudah cerita tentang apa Ki? cerita tentang semuanya istimewa semuanya istimewa kisahnya tentang siapa? temennya aku temennya kamu? iya si apa? si Katie oh si Katie oh Kiki Katie iya tapi dia gak terlalu cantik sih ini gak terlalu cantik yang pokoknya cantik tapi ya siapa? Katie gak terlalu iya tapi kan cantik-cantik juga iya tapi gak terlalu sih iya udah sih pokoknya mau dibilang Kiki yang paling cantik iya jangan bilang kayak gitu aku malu bukan aku yang bilang ya Mitra itu kakak Dara yang bilang aku gak pernah bilang kayak gitu loh tapi banyak orang yang bilang aku cantik aku cantik gitu iya hihihihi hihihi 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 tapi abis makan apa sih? aku belum makan hihihi gue Ask��도 kalo bilang cantik itu langsung heii aining hihihi kita gabung di Facebook Radio JC �ικά katanya anda salam dari Molly Inyo Halo ibu mertua dan kata ya Bunda Yayat Kiki sudah punya baju iya dong biar bunda suka sama calon mantunya jadi ceritanya oke tadi tentang Katie misalnya tentang apa tadi itu Katie itu merasa kurang bersyukur Kak dia menyalahkan Allah kenapa dia tidak bisa terbang iya kan dikodok iya makanya karena dia melihatnya ke itu ke atas ke bawah ke bawah ada kaki jadi nunduk enggak karena kenapa Ki ya iya karena dia pengennya bisa terbang juga kayak seperti yang lain Kak yang lain siapa burung oh burung sapung kupu-kupu pelalang iya apa lagi pesawat pesawat gak bisa terbang bisa enggak bisa enggak bisa enggak kalau enggak dikendarain iya sih benar oke terus terus akhirnya dia tersadar dia tersadar karena dia juga punya keistimewaan ternyata apa itu selain lompat-lompat dia juga perenang yang hulung Kak wah di perenang iya perenangnya cepat kan makanya kita tuh sebagai manusia tuh Kak Rijal juga bisa gaya katak iya sih bener ya Kak ada gaya katak ya kalau perenang ya bener ya terus terus ya akhirnya dia bersyukur telur ciptakan Allah memang Allah menciptakannya macam-macam gak harus sama emang pabrik bikinnya sama iya sih bener ya kan beda-beda ya jadi semua itu istimewa semuanya istimewa ya makhluk ciptaan Allah selalu istimewa dan gak ada produk gagal pastinya ya dan tadi juga Katie itu juga istimewa ada lagi kayak istimewanya dia bisa hidup di dua alam betul-betul di darat dan di laut eh di air di air laut kan air iya tapi kan darat dan air amphibie iya kan iya oke kiki apa mau ngasih pertanyaan gak ke mitra jacy boleh boleh iya iya sekarang iya sekarang oke kiki yang ngasih tanyaan ya teman mitra jacy ya pertanyaannya adalah berapa kosilus dari 27 masih kosilus dari 27 gak usah kayak gitu kenang itu pertanyaannya kiki kiki kan tadi sudah nyimak nih kisah atau cerita dari kariza iya tuh nah udah tau kan isinya apa iya oke pertanyaannya gimana kiki tentang ceritanya tadi iya oke mulai pertanyaannya adalah aku aja iya berapa tanggal lahirnya aku pertanyaan tentang cerita yang tadi oh berapa gak usah berapa kenapa iya aku kok cantik iya kayak gitu kiki tanyaannya tentang cerita tadi yang kakak bawakan iya itu pertanyaan satu pertanyaan keduanya aku sama kadara cantikan siapa gak itu tanya satu aja satu pertanyaannya tentang cerita kakak kakak bisikin aja ya iya siap kupingnya mana jangan dicilat oke oke apa oke siap dari tadi kiki sudah siap penanya penanya disiapin iya pena pertanyaannya apa sih ya ya yuk si 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 Katie temennya aku iri pada siapa pertanyaannya jadi si Katie iri dengan siapa ha dengan siapa ya nah mitra jesi jawab pertanyaan dari kiki yang berkata dengan cerita ini yaitu Katie iri dengan siapa mitra jesi bisa langsung chat di facebook radio jesi atau bisa langsung whatsapp di 0812 9481 4701 baik dari ulang ya mitra di 0812 9481 4701 nanti pertanyaannya akan kita tampung eh pertanyaannya jawabannya akan kita tampung akan kita lihat siapakah yang berhak menjadi pemenang dan berhak untuk mendapatkan pin dan juga boneka tangan dari Kak Riza berapa orang 100 100 100 untuk untuk setahun jadi satu satu ini kita ambil berapa orang untuk berapa orang pemenang berapa orang 3 orang pemenang tercepat tapi gak boleh tercantik oke 3 orang 3 orang pemenang tercepat akan berhak mendapatkan pin dari Kak Riza dan juga kado eh kado kado dari Kak Dara boneka tangan tentunya ya buat anak-anaknya atau buat bunda bercerita ke anak-anak nanti 2 minggu lagi ya Kak Dara iya minggu depan akan Bunda Yayat ya di sesi Kak Yayat akan diinfokan pemenangnya dan di sesi Kak Riza berikutnya akan diberikan hadiahnya dan diundang pemenangnya siapa akan diberikan saat hari itu juga dan juga bisa bertemu dengan Kiki si cantik oke oke pastinya aku tunggu kehadiranmu pemenang-pemenangku iya oke di menit ke 2 terlepas dari pukul 3 sore artinya kita sudah di penghujung acara dan tentunya Kiki harus pamit belum mau pamit Kak Riza juga harus pamit Dara juga harus pamit dan kami mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan sebelum ditutup mungkin closing statement dari Kak Riza oke sekali lagi selamat merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-74 buat Mita GIC yuk kita isi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang berguna ya kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri kita dan orang lain di sekitar kita yuk sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk dirinya dan lingkungannya ya kan Kak itu dia closing statement dari Kak Riza singkat tapi bermakna tentunya ya karena kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah dan juga bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain dan tentunya Dara dan Kak Riza pamit undur diri mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tadaaah semuanya tiga tadaaah 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 Terima kasih.